Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo cuy kembali lagi di channel Rafa Azriel BTW apa kabar kalian semua nih semoga pada sehat-sehat aja ya saya doakan semoga urusan kalian dan keluarga kalian dipermudahkan amin Oke di video kali ini saya tidak akan jalan-jalan ya di video kali ini di video kali ini ceritanya bukan ceritanya di video kali ini kita akan review mod ya bukan jalan-jalan lagi ya dan seperti biasa sebelum di review modnya kita akan buat jalan-jalan dulu ya dan kita akan review modnya di markas M18 kalau nggak salah namanya ya markas M18 workshop kalau nggak salah ya dan sebelum dilanjut jangan lupa subscribe di komen dan share agar saya lebih semangat membangun channel ini agar lebih baik lagi Oke lah tanpa lama-lama tanpa lama-lama lagi kita langsung aja berangkat menuju markasnya ya Bismillahirrohmanirrohim semoga gak tabrakan sama trafik ya dan gak ada notif-notif yang nyebelin ya Allah ngomong deh kemarin public mulu Oke kita langsung gas aja menuju markas M18 workshop workshop Oke disini kita belok kiri dan markasnya nggak jauh-jauh banget ya cuman disini kita ikutin jalan dan nanti bakal ada di sebelah kanan kita ya Oke kita langsung jalan jalan aja ya Oke di video kali ini saya tidak memakai obb acu ya karena singkat videonya dan mau mod ini buatan farm selapan farm selapan nol ya kalau nggak salah dan untuk livery-nya buatan RG design bagi kalian yang mau link sudah ada di kolom deskripsi ya Oke Oh iya asal kalian tahu ya farm selapan nol ini best banget loh saya request di kolom komentarnya saya request ya saya request tolong buatin centernya setiap forum ya kan ini betul lagi doha idul ada Hadi jadi kan nanti temanya potong sapi ya Nah ya Allah nabrak dan saya request itu ya dikatanya dia Oke nanti dibuatin dan sekarang modnya sudah dibuatin dan kita nggak tahu ya kapan dirilisnya tuh itu mod dan semoga aja dirilis ya dan semoga aja dirilis ya nanti kita akan antar trik ceritanya kita akan antar sapi ya Oke disini kita sudah sampai ya dan kita langsung aja masuk ke markasnya M18 workshop ya dan disini ajaibnya bayangannya kita bakal hilang nih setelah kita melewati ini tuh kan hilang kan enak banget ya dan ini sendal selennya itu pembuatan ya dan kita langsung masuk aja ya dan ya lah kenapa ini lah ngapa ya lah pagernya kita ketabak pagar Oke disini kita mas kita akan masuk ya Allah ngomong belibet banget dan disini kita akan kita akan masuk dan nanti kita akan review modnya disini Oke kita langsung review modnya aja ya juga disini ya Oke kita mulai dari Bember ya oke di Bember ini ini pakai Bember Avanti ya kalau nggak salah juga dan emang nggak ada lampunya dan disini Oh ya kata miminnya apa namanya kata adminnya farm 80 itu katanya eh apa namanya maaf ya ada masih ada pipinya kan kalau di kalau di dudinya asli itu udah nggak ada pipinya ya jadi maaf ya katanya sih apa namanya enggak lupa ngehapus atau enggak apa enggak keburu kehapus lah ya dan disini cuma kayak gini doang ya dan kita lihat lampu hazardnya aktif apa enggak ya kita lihat oke mampu oke lampu hazardnya aktif dan Oh ya sebelum sebelumnya ini kita nggak bakal menggol kita kalau kita nggak bakal apa namanya nggak bakal nge-review nge-review skinnya juga ya Jadi kalau kalian kalau kalau apa namanya kalian tinggal lihat aja sekitanya ya kita nggak bakal review sekitanya kita cuma akan review modnya doang ya Oke kita lihat di sini dan untuk kita lihat kita lihat dulu dan kita lihat untuk lampu apa namanya jarak jauh dan dekat aktif Oke dan kita lihat lagi dan kita lihat lagi untuk apa namanya untuk biber di rumah kita Oke biber aktif lambat maupun cepat aktif ya dan aktifnya seperti normal dan kita lihat lagi untuk lampu scene kanan kiri Oke aktif juga dan untuk ini sebelah kiri lagi Oke aktif dan kita lagi lihat lagi dan kau kita lihat lagi ya kita lihat kita lihat bagian samping ini ya ih kok nggak bisa di-zoom sih Oke untuk di bagian zoom ini kalau di ban belakangnya ini nggak pakai apa namanya selebor ya dan untuk ban depannya pakai sepakbor ya dan tuh lihat sepakbor dan cuman ada pengaman dan disini nah kayak gitu aja ya dan ini nggak pakai apa namanya weldop ya eh nggak pakai weldop ya ya nggak pakai weldop ya tapi ada kok varian weldon varian weldonya ya bagi kalian yang yang mau tinggal custom aja dan kita lihat bagian scene lagi dan di kolor disini di sampingnya tuh ban belakang maupun depan ada selebornya juga ya cuci dan disini di bagnya nggak ada apa namanya nggak ada tulisan ya cuman polos doang dan terlalu batuk dulu ya Oke dan untuk di belakangnya kita pindah ke belakang belakang disini ada banner ya dan bandernya pun nggak bisa dihapus ya dan disini tuh ada gantungan jerami dan ada gantungan busway dan ya gitu aja ya sama aja ya kalau banyak ya dan kita lihat lagi ya dan kita lihat interiornya ya cuy dan kita lihat interiornya interior interiornya kata mimin apa kata adminnya karena farm 180 katanya belum apa belum mirip banget aja maaf kalau ada yang nggak mirip dan ada apa lagi ya ya kayak gini aja ya warna pink ya warna pink steli st ping steli dan disitu ada apa namanya gantungan apa namanya gantungan pewangi ya bisa gondol-gondol juga dan disitu ada 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 apa namanya eh boneka bola ya Allah susah banget ya dan itu ya fams 80 nya tuh tuh fams 8 0 eh fams 08 8 8 8 0 ya ketahulah ya dan kita yang tadi kita udah apa namanya kita udah tes ya dan semuanya bisa gondol-gondol gondol-gondol dan di depan pun apa depannya bani Napa tuh yang hitam-hitam tuh ya itu bisa gondol-gondol juga ya pokoknya keluaran mod busit tahun 2021 bulan ya pokoknya busit versi ke keluaran mod keluaran busit versi 361 itu pasti udah bisa gondol-gondol ya cuy dan katanya ada eh masih rahasia ya dan terlalu dan katanya bukan katanya sih ya udah apa nanti ada nanti saya bakal review mod spesial idul ada hai aja ditunggu aja ya makanya di subscribe ya biar biar ketauan mod apa ya spesial banget ya oke lah kita akan keliling-liling markas ini ya cuy dan ini selamat menikmati